Gimana caranya untuk bisa bikin setup PC yang keren? Harus mulai dari mana? Apakah bisa dicicil? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai semua, balik lagi di Youtube. Hari ini saya mau ngobrol santai ngebahas tentang the setup PC. Mungkin lebih spesifik ke arah PC rakitan. Kalau kalian lihat di grup setup kayak di Facebook, terus kalian lihat di Instagram, itu banyak banget yang share setup keren-keren dan cantik, estetik, bersih barang-barangnya, cakep dari meja, terus desk mat, monitornya curve, gede-gede, bahkan ada yang pakai 2-3 monitor sekaligus. Terus dindingnya mulus dan clean lah, bersih lah. Itu yang kelihatan, belum lagi spek PC-nya. Ada yang pakai Mac, ada juga yang pakai PC rakitan. Dan itu harga komponen kalau di total bisa luar biasa. Pertanyaannya, apakah orang-orang ini disponsori? Atau beli langsung dalam satu waktu? Atau bahkan mereka nyicil? Saya bukan pakar dalam hal persetupan PC duniawi, tapi saya salah satu orang yang pengen punya setup kayak gitu juga. Dan di video ini saya mau cerita versi saya, bagaimana saya bikin sebuah setup, cara nantungnya, beli yang mana dulu, jadi mohon maaf, kalau agak membosankan untuk video kali ini. Dan tentunya semua yang ada di video ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, selama beberapa tahun di hobi rakit PC dan bikin setup. Oke, pertama, tentukan dulu mau dibuat apa dan tema seperti apa setupnya. Mau gaming kah? Produktivitas kah? Atau apa? Kalau saya pribadi milih di allrounder. Jadi, bisa buat kerja, bisa buat produktivitas, mau gaming oke, buat nonton juga bisa. Dan untuk temanya, saya putuskan untuk yang warnanya kalem, terus bernuansa natural, nggak yang merah, biru, ngejreng, gaming-gaming. No, no, no. Saya nggak akan ke arah sana. Berikutnya saya nabung buat beli barang-barang dengan cara jual-beli barang second. Handphone lah, earphone headset, set komponen PC atau apapun itu. Dan perlu dijadikan catatan, untuk pertama kali beli, saya beli barang yang non-teknologi dulu. Contoh, kayak meja, terus kursi, rak, atau bahkan apapun itu, perabotan lah yang berguna. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, kayak rak, meja, kursi, itu masa pakainya bisa lebih dari 5 atau bahkan 10 tahun. Tapi ini bukan perintilan kayak lampu, hiasan dinding, tanaman palsu, dan panjangan-panjangan yang nggak fungsional. Nah, kalau di rumah udah ada meja sama kursi, pakai itu dulu. Ya, tapi nggak estetik, bang. Ya udah, nggak apa-apa. Setapmu belum ngasih linjuan. Jadi, nggak usah nuntut untuk yang apa namanya, estetik. Duitnya kan malah bisa buat beli komponen PC. Siapa tahu, kalian malah butuh performanya untuk meningkatin produktivitas. Baru berikutnya, beli barang teknologi atau elektronik yang dirasa tingkat out of date-nya itu rendah. Maksudnya gimana? Jadi, saya nggak akan beli kayak GPU atau bahkan prosesor dan motherboard yang mana itu tiap tahun ada kemungkinan untuk update teknologi. Pertama, saya beli power supply dulu untuk part PC karena saya mau pakai PC rakitan. Dulu, saya beli Corsair SF600 karena berasumsi ini adalah power supply SFX. Nggak usah ganti kalau pengen masuk ke casing mini ITX. Dan, kalau mau pakai case ATX yang gede, tinggal kasih bracket. Toh, untuk kabel yang terekspos di dalam casing PC, saya kasih kabel slave. Ya, hitung-hitung itu untuk extension kabel kalau kabel power supply saya kurang panjang. Selain itu, garansi dari Corsair kalau nggak salah itu sekitar 7 atau 10 tahun malah. Setelah itu, baru deh, saya beli RAM waktu itu eranya di DR4 3200 yang garansinya lifetime. Terus beli casing PC. Oh ya, lupa, speaker itu juga barang yang teknologinya nggak cepat out of date. Terbukti, saya masih pakai kurbis keluaran 2011 dan masih bagus. Nah, setelah itu, baru kalian beli storage dan monitor. Baru yang terakhir, CPU motherboard dan VGA. Kenapa? Karena 3 komponen terakhir ini biasanya tiap tahun akan ada update. Kayak processor sama motherboard itu tiap tahun ganti generasi, terus ganti socket kalau Intel, terus VGA tiap tahun juga ada yang seri baru. Performanya jauh lebih baik dan lebih efisien daya. Dan ingat, konsep di awal mau dipakai apa PC di setup kalian ini. Dan jangan malu juga untuk beli barang bekas. Dia aja nggak apa-apa barang bekas tapi pastikan garansinya masih oke. Sampai di sini kalian udah bisa pakai itu PC rakitan kalian. Kalian udah punya setup, bisa buat kerja. Ya, maka kerjalah dan hasilkan uang untuk bikin setup kalian lebih estetik, lebih clean, terus lebih nyaman dan lebih berkarakter. Nah, hasil dari setup awal kalian ini baru deh. Itu kalian beliin kayak perintilan kayak ya sandinding, lampu, desmat, keyboard, upgrade meja dan kursi atau bahkan kalau kalian mau kalian bisa renovasi kamar atau tempat setup kalian dengan tujuan supaya kerja lebih produktif dan kalaupun kalian mau share berharap akan jadi inspirasi dan motivasi untuk orang lain biar bisa bikin setup alam mereka sendiri. Dan ya, mungkin segitu dulu untuk video kali ini sebuah cerita pengalaman pribadi gimana cara saya bikin setup PC rakitan buat kalian yang punya cerita kayak gitu juga nyicil buat ngerakit PC atau bikin setup non-PC kayak laptop misal komen aja di bawah biar kita bisa sharing. Thanks udah nonton sampai akhir next video kita ketemu lagi bye-bye Assalamualaikum 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 Terima kasih.